Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita sekalian, rekan-rekan dari teman-teman media. Hari ini kami bersama dengan dari Polres di Atat Timur, bersama dengan Lanut Halim Perdana Kusuma, hadir langsung Pak dan Satpom. Lalu juga dari Apsifor, hadir Pak Nael, lalu juga ada Kasat Reskrim dan juga Jajaran. Kita baru saja tadi melaksanakan kegiatan gelar perkara dan saat ini kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan media terkait dengan perkembangan ataupun progres update daripada penanganan kasus penemuan mayat dengan korban CHR di pos spion Halim Perdana Kusuma. Yang pertama, hasil visum et repertum atau fer dan otopsi ditemukan sebab kematian. Sebagai berikut, terdapat enam luka tusukan. Tiga tusukan ini di lokasi diberada di hati dan berakibat fatal. Luka bakar di tubuh 91 persen. Saat korban terbakar, ini dalam keadaan hidup. Masih dalam keadaan hidup, indikasinya terdapat dilaga di tenggorokan korban. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil dari pemeriksaan kimia biologi forensik puslapor baris krimpori. Yang pertama, tidak ada bercak darah lain di TKP selain bercak darah korban. Yang kedua, tidak ditemukan DNA lain selain milik korban di TKP. Ini hasil yang kedua. Lalu hasil yang ketiga, pemeriksaan dari fisika komputer forensik. Yang pertama, ditemukan adanya bahan bakar bensin di TKP. Yang kedua, tidak ditemukan alat bakar lain selain daripada bensin. Yang ketiga, dari hasil pemeriksaan handphone milik korban, tidak ditemukan sesuatu yang ganjil atau normal. Semuanya berjalan normal. Ini hasil temuan yang ketiga. Yang keempat, pemeriksaan dari Apsifor. Dari Apsifor, bahwa saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk mengevaluasi kondisi psikologis, kesehatan mental, interaksi anak dan orang tua, dan anak dengan teman sebaya di lingkungannya. Ini yang sedang dikerjakan dan dilakukan oleh tim dari Apsifor. Yang kelima, CCTV. Mungkin nanti bisa ditampilkan untuk CCTV. CCTV dari empat CCTV yang bisa dilakukan pemeriksaan, dua yang menunjukkan keberadaan daripada korban. korban bersepeda ke TKP sendirian. Dan tidak ada yang mengikuti. Ini ada nanti bisa dilihat dan ini videonya juga berjalan. Yang kedua, jarak tempuh dari rumah ke TKP. Ini 1,5 km ditempuh dengan menggunakan sepeda. Estimasi sesuai dengan pemeriksaan di CCTV dan juga dilakukan reka ulang menggunakan sepeda. Itu memakan waktu 10 menit 49 detik. Estimasi demikian. Yang keenam, ada temuan juga terkait dengan barang milik korban. Adanya dua lembar kertas bergambar dan tulisan asli daripada korban. Yang ketujuh, hasil daripada celebrate handphone dan juga sosial media korban. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan terkait dengan komunikasi, incoming, outgoing, maupun juga SMS dan lain-lain atau WA. Semuanya kontak dilakukan korban dengan orang tua, teman, dan guru sekolah. Yang kedua, keseharian korban kebanyakan beraktifitas di dunia game Roblox. Karena dia adalah seorang gamer dengan media sosialnya adalah diskors. Yang kemarin kita temukan juga ada statusnya di sana. Demikian perkembangan yang dapat kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Dan selanjutnya juga nanti masih ada kegiatan gelar perkara lanjutannya untuk menentukan rencana tindak lanjut dan juga analisa daripada hasil yang didapatkan pada hari ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wabilai Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.